Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irfan Rata Bromlen NPM 3061-92-4014 Prodi Biologi Mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Rendah Hari ini saya akan membahas tentang pengertian Sejarah Tujuan dan bagaimana cara penulisan tata nama pada tumbuhan Pengertian Tata Nama Tumbuhan Plan Nomenklatur Binomial Nomenklatur merupakan aturan penamaan baku Bagi semua organisme makhluk hidup yang terdiri dari dua kata Binomial berarti dua nama Dari sistem taksonomi biologi dengan mengambil nama jenus dan nama spesies Sejak spesies pelantarum dipublikasi oleh Linius T. A. H. Tujuh belas lima tiga Pembentukan nama dalam bahasa latin atau yang dilatinkan yang berlaku secara internasional Merupakan tugas dari taksonomis atau botanis Nama ilmiah atau nama spesifik Dari suatu organisme adalah suatu kombinasi dari nama genus Nama generik dan petunjuk jenis julukan spesifik Quirkus Alba L. adalah nama ilmiah White Oak, Pisea, Rubens Sark, Pes, adalah nama ilmiah dari Reds, Furs, Quirkus, dan Pisea Adalah nama genus sedangkan Alba dan Rubens adalah petunjuk jenis L dan Sark Setelah nama ilmiah adalah singkatan dari Linius dan Sargen Yang merupakan autor dari kedua spesies tersebut Tidaklah akurat dan sempurna jika nama spesies tanpa diikuti oleh keseluruhan atau singkatan dari nama autornya Penting mengutip nama autor karena nama suatu takson secara valid pertama kali dipublikasi Sejarah Tata Nama Tumbuhan Dulu nama-nama ilmiah tumbuhan itu merupakan sebuah pertelaan sehingga sering disebut nama pertelaannya itu Terdiri atas tiga atau lebih kata disebut juga polinomial Sebagai contoh Sambukus, Kaul, Arboreo, Ramoso, Floribus, Umbelatis Artinya sebuah 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 dengan batang berkayu dan bercabang-cabang serta bunga bentuk payung Bisa dibayangkan betapa rumitnya untuk berkomunikasi dengan nama yang panjang seperti ini Berdasarkan hal ini, para ahli botani berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem penemahan tersebut untuk mempermudah komunikasi Sejak tahun 1753, sistem polinomial digantikan dengan binomial Sejak publikasi, sistem plantarum oleh Karolus Lineus dan berlaku secara internasional Sistem binomial yaitu sistem penamaan di mana nama jenis terdiri dari dua kata Kata pertama adalah nama marga dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies Epitet contoh, Hibiscus tillaceus Tujuan tata nama tumbuhan Tujuan pemakaian sistem tata nama ciptaan Karolus lineus sendiri yaitu sebagai berikut 1. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki 2. Mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup sehingga bisa dibedakan dengan makhluk lain 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antara spesies makhluk hidup Bagaimana cara penulisan tata nama pada tumbuhan Berikut ini adalah daftar aturan penulisan nama ilmiah Makhluk hidup binomial nomenklatur 1. Nama spesies terdiri atas dua kata Kata pertama merupakan nama jenis Kata kedua merupakan petunjuk spesies 2. Huruf pertama menunjukkan nama jenis ditulis huruf besar Huruf pertama penunjuk spesies digunakan huruf kecil 4. Nama spesies menggunakan bahasa latin 5. Ditulis dengan garis bawah cetak miring atau huruf tebal Nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lain Pada nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata-kata kedua Dan berikutnya harus digabung 7. Nama spesies juga mencantumkan inisial pemberian nama tersebut Contoh penulisan tata nama pada tumbuhan 1. Kamboja Jepang adenium sp Orizai setiva padi Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih